Jadi nomor punggung 2, Mano Riam nomor 2, itulah tadi susunan pemain dari kesebelasan Putra Harapan Lahar yang berhubung terpindah bagi Anda untuk segera menyaksikan pertandingan labat yang pertama antara kesebelasan Putra Harapan Lahar berhadapan dengan kesebelasan Sang Kuryang Ketandungan. Mudah berkulir kali ini kita saksikan, dorong saja langsung ke jantung pertahanan, berkuasai pemain-pemain kesebelasan Sang Kuryang, nomor punggung 13, Teh Kobi, kurang cermat gambil alih sederhana kali ini Kodir, melihat-lihat sederhana siapakah gerangan, berikan kembali kepada Kodir, datang lagi serangan dari kesebelasan Putra Harapan Lahar melakukan pertandingan di awal, Bapak pertama ini, satu pelanggaran dilakukan oleh pendangan bebas untuk kesebelasan Sang Kuryang, bola dihadapi pemain nomor punggung 16, yaitu Sobar, nampaknya Sobar sederhana sekarang akan melakukan pendangan bebas ini, siapakah gerangan yang akan dituju masih kita nantikan Sobar, nombor beberapa langkah, langsung ke depan, namun asisten masuk, pengangkat bendera, tanda kapten kesebelasan dari Sang Kuryang, yaitu Kris berdiri dalam posisi offset, dengan demikian setelah sekarang tendangan bebas saja untuk kesebelasan Putra Harapan Lahar. Rian Jomba, lakukan jauh ke depan di sana, kapten kesebelasan yang dituju, jatuh pekaki Muxin kali ini, sudah saksikan sederhana, kesebelasan Sang Kuryang membangun serangan, dapat diambil alih oleh pemain-pemain Putra Harapan, kali ini sederhana, Sang Kuryang kembali membangun serangan kapten kesebelasan Kris, dari sektor sebelah kanan, dapat diambil alih sederhana, jatuh pekaki pemain nomor punggung 12, Woyo, Woyo melebar kepada Kodir, di sana kurang cermat pemain nomor punggung 22 utik, bola, keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam, nomor punggung 2 nano, berikan kepada rekan mereka, ke kanan dari kesebelasan Sang Kuryang ini, kurang cermat, jatuh ke kaki pemain-pemain Putra Harapan, lewat kaki Kodir, masih Kodir, dari sektor sebelah kiri, kembali Kodir, mencoba memasuki darah 16, kerjasama! Jatuh... Maru... Jatuh... già ga seolah... Dapat diselamatkan penjaga jawang kesebelasan Putra Harapan, kembali Putra Harapan membangun kurangan, Kali ini dapat dipatahkan pemain-pemain Sang Kuryang Lewat kaki pemain nomor punggung 11 Edwanda Cukup berbahaya Edwanda Berlatih satu orang pemain Namun saudara-saudara Kembali dapat Dihaluh Tendang bebas saja saudara-saudara Untuk cara kembali Pemain nomor punggung 6 dari Kebandungan Atau siapa gerangan yang akan melakukan tendangan Masih kita nantikan mundur ke belakang Saudara-saudara Sobar Mengamati rekan mereka yang berdiri bebas Kirim kejadian Bisa orang pemain Namun saudara-saudara Tidak mampu dimanfaatkan dengan baik Putra harapan Kita lakukan dirian jombang Mektor sebelah kiri Yang ditempati pemain nomor Tunggung 21 saudara Sama saudara-saudara Kepada Tara Yang dituju adalah Tendar Masih saudara-saudara Kita saksikan faktor sebelah kiri Ada Kodir di sana Satu pelanggaran Dilakukan oleh pemain belakang Dari kesebalasan Sangkuri yang terhadap Kodir tadi Dengan demikian saudara-saudara Tendangan bebas Untuk nomor ini saudara-saudara Mundur beberapa langkah Tiga orang pemain dari Putra harapan Berada di Karak 16 Ancang-ancang Kodir Kodirkan yang dituju Satu ke kaki Coyo Masih Lebar kepada pemain nomor Punggung 19 Tara Mencari Rekan Sodorkan bola kebelakang Coyo Masih kapten kesebelasan Di sana Tidak Dapat diambil Ali kembali Kembali saudara-saudara Dapat diselamatkan Melalui kaki pemain nomor Punggung 13 Datang lagi Satu kerjasama yang cukup baik Saudara-saudara Dapat dimentakan Pemain nomor Punggung 45 Bola dibuang ke luar Lapangan pertandingan Hanya menghasilkan Tendangan penjuru Untuk kesebelasan Putra harapan Nahan Saudara-saudara Pemain nomor Punggung 21 Kodir Akan melakukan Tendangan penjuru Dari sektor Sebelah kiri Misal kawang kesebelasan Sang Kuryang Bagus sekali Akadisara Berdiri bebas Namun masih Membentur tendangan Dari Budi tadi Kampali Budi Mencoba Berebut bola Salah pebelanggaran Yang dilakukan oleh Budi Dengan demikian Setelah-setelah Tendangan bebas Untuk kesebelasan Sang Kuryang Tendangan bebas Akan dilakukan oleh Ilham Nampaknya Pek kanan dari Kesebelasan Sang Kuryang ini Langsung jauh ke depan Satu kekati Pemain-pemain Putra harapan Putra harapan Mencoba membangun Serangan kandas lagi Satu kekati Pemain nomor Punggung 2 Nano Gambar Gambar Alim Ngoyo Ngoyo kurang Sermat kontrolnya Datang membantu Nomor Punggung 19 Coyok Masih Coyok Terjadi pelanggaran lagi Untuk kesebelasan Dilakukan oleh Coyok Ada Kodir Di sana Kontrol bola Dapat dihalo kembali Satu kekati Coyok Datang lagi Rekan yang Bantu nomor Punggung 2 Yaitu Rubudi Masih Rubudi Kerjasama Kepada Tawa Tenggara sebabnya Tendangan bebas Akan diambil kembali Oleh kapten Kesebelasan Nomor Tunggung 11 Kendar Berdiri di sana Moksin Pemain belakang Siapakah gerangan Dari dua pemain Yang akan melakukan Tendangan bebas ini Mundur Beberapa Langkah Segera Moksin Apakah Kendar Masih Kita saksikan Kendar Lakukan Tendangan langsung Lepas dari Pengawalan Penjaga Gawang Terjadi Kemelik Ada pemain Nomor Punggung 22 Yaitu Utik Namun Tendangan Dari Utik Ini kurang Sempurna Kembali Abdul Kodir Kodir Kirim bola Pada pemain Nomor Punggung 20 Boyo Boyo Ada Kutik Akden Kesebelasan Dapat Dibentaskan Kembali Pemain Sang Kuriang Kali ini Sang Kuriang Membangun Selangan Ada Di Sama Rian Jombang Mengawal Pemain Nomor Lemparan Kedalam Edwanda Masih Edwanda Kerjasama Kepada Iyang Namun Asisten Masif Mengangkat Pendera Tanda Pemain Nomor Punggung Sang Kuriang Hanya Tendangan Bebas Saja Sudah Lakukan Jombang Kali ini Berikan Kepada Muksin Pemain Nomor Punggung Ampat Muksin Kodir Mencetua Mencetut Bola Berikan Kepada Pemain Nomor Punggung Sembilan Tara Dari Dari sektor Sebelah Kanan Kita Saksikan Tara Bukan Merupakan Satu Pelanggaran Tara Angkat Ke Daerah 60 Namun Kedalam Tara Kendangan Dari Tara Masih Jatuh Ke Luar Daerah Kita Saksikan Hanya Tekan Si Kulit Bundar Satu Pemain Belakang Yaitu Lucky Akan Mencoba Melakukan Kendangan Jalung Indonesia Masih Kita Saksikan Kedalam Sedara Nampaknya Sedara Masih Kita Nampikan Datang Lagi Serangan Lewat Kaki Pemain Nomor Tunggu Dia Lepas Ada Disana Kodir Kodir Sedara Bola Yang Turang Cermat Dilakukan Oleh Kodir Tadi Dan Haga Menghasilkan Kendangan Sang Kuria Sedara Sedara Sudah Dapat Dilakukan Sektor Sebelah Kanan Dari Tetapi Pemain Nomor Tunggu Dua Nampaknya Yaitu Nano Lemparan Kedalam Kapten Kesebelasan Endar Masih Tender Dari Putra Harapan Membangun Selangan Dari Sektor Sebelah Kiri Endar Angkat Kedaran 16 Anda Patir Patir Dalam Provisi Yang Sebar Namun Terimbakannya Masih Dapat Ditepis Penjaga Gawang Sang Kuryang Pong Teng Hanya Menghasilkan Tendangan Untuk Kesebasan Putra Harapan Lahat Sedara Sekarang Kembali Tendangan Tendiri famous Tendangan Jangan Tah Tendangan 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 dua kotak kerjasama kepada pemain nomor kumbung 12 ilham nampaknya segera-segera mundur beberapa langkah ilham langsung berikan namun jatuh-jati aktif keseberatan nomor 17 gender terjadi pelanggaran segera nampaknya titik saja di luar daerah 16 segera masih kita saksikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas muksin pemain nomor kumbung empat akan melakukan tendangan bebas ini masih kita saksikan saudara-saudara pemain syarat pengalaman muksin mencoba memanfaatkan tendangan bebas sementara kami lihat lima orang pemain dari kesebelasan sang kuryang membuat bagar betis untuk mengantisipasi tendangan dari buksin ini mundur beberapa lakas buksin lakukan dengan presi saja namun setelah segera arahnya masih tepat diperlukan penjaga gawang sang kuryang ponkeng dengan demikian saudara-saudara selamat lagi gawang keseberatan sang kuryang satu pelanggaran segera kembali dilakukan oleh pemain nomor kumbung sebelas Edwanda terhadap pemain dari kesebelasan putra harapan kali ini Rian Jombang mencoba melakukan tendangan bebas siapakah gerangan jauh ke depan ke sektor pertahanan lanjung ada lepas di sana coba terjahat namun tendangan pemain nomor kumbung 12 Woyo masih jauh dari atas mistar gawang kesebelasan sang kuryang yang dikawal tangkeng ya Bola Sebelah Barat mohon dikembalikan ke Kepertaria terima kasih sebuah sebarang kembali terjadi lemparan ke dalam nomor kumbung empat dimas dari sang kuryang lakukan lemparan yang dituju adalah nomor kumbung tujuh kris kapten kesebelasan kembali terjadi bila nampaknya kita saksikan cukup kepatian lihat dari sektor sebelah kiri ada jombang disana mengembangkan bola masih kita saksikan jombang berikan bola jauh ke depan rupanya bola meninggalkan lapangan pertandingan nomor kumbung 9 para berikan kepada nomor kumbung 25 Kodir Koks 21 Ratu Kekati Muksin kurang cermat kali ini namun tendangannya para penjaga gawang agung meletakkan sepulit pundar Muksin akan melakukan tendangan yang jauh ke depan yang dituju adalah nomor punggung 19 Joyo namun lebih dekat kepada pemain-pemain dari kesebelasan sang kuryang kembali sang kuryang menangkap terjadi tendangan ke dulu dari sektor sebelah kiri bidang pertahanan kesebelasan kutera harapan nampaknya segera sejarah nomor punggung tujuh kris akten kesebelasan dari sang kuryang diambil alih kali ini sektor setara nomor punggung 16 sobar pemain yang senantiasa mengambil bola-bola mati sobar jauh ada kris yang dituju dapat diamankan jodoh setara kris terlampau deras kumpannya tendangannya tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan besi oleh poros halang dari kesebelasan putra harapan kembali kapten kesebelasan kendar kendar kepada kodir dari sektor sebelah kiri kodir melihat pemain nomor punggung 12 Joyo namun dapat dimentahkan kembali selangannya datang lagi lewat kaki Rudi Rudi kurang cermat kumpannya kembali lebih dekat kepada pemain-pemain kesebelasan sang kuryang bola meninggalkan lapangan pertandingan berharapan membangun selangan lewat kaki Joyo masih Joyo kodir yang dituju lebih dekat kepada sobar sobar bersama kepada kapten kesebelasan kris kris melebar kita saksikan maksudnya kepada siapa dihalo saja oleh Rian Jombang Pak Dimas Dimas kerjasama terlampau lebar di sana ada Rian Jombang dihalo saja terjadi lagi pelanggaran untuk kesebelasan putra harapan lahal segera Rian Jombang cukup cepat berikan kepada salah satu rekan mereka yang berada di posisi sebelah kiri kodir yang dituju diambil alih kendaraan masih kendaraan segera terputar-putar jika berupakan satu pelanggaran lebih tetap kepada Joyo jambil alih kepada Kutip masih Kutip segera sekarang kita nantikan bersama kepada Rian Jombang kembali kepada Kutip jauh ke daerah enam belas tidak ada rekan di sana di satu bersih kendaraan disuri dari belakang oleh buksin nomor punggung 4 buksin kita saksikan buksin kerjasama kepada Joyo Joyo berikan kepada Kutip kembali kepada Joyo jauh ke depan kapten kesebelasan yang dituju kris jika saksikan Abdul Qodir kembali kapten kesebelasan kendaraan Wow wow tersebut tersebut hanya menghasilkan kendangan penjuru untuk kesebelasan Kutra Harapan lahar setelah sekarang pemain nomor punggung 21 ini setelah sekarang mundur beberapa langkah kodir pemain yang memperkuat kesebelasan Kutra Harapan ini setelah sekarang ancang-ancang lakukan kirim di sana ada moksin sudah selamat kali ini setelah sekarang satu ke kaki pemain dari kesebelasan sang kuryang pemain nomor punggung 7 kris berikan kepada Edwanda kawal ketat oleh Rian Jombang masih memasuki daerah enam belas ada moksin lagi-lagi saudara-saudara penjaga gawang syarab pengalaman kutra asli lahar ini saudara-saudara sudah meletakkan sekulit bundar tidak sama kali ini jambun alih pemain nomor punggung 9 yang ditujuh adalah Edwanda dapat diamankan oleh nomor punggung 25 tadi saudara-saudara kembali terjadi serangan lewat kris aktif kesebelasan sang kuryang dari sektor sebelah kanan kurang cepat saudara-saudara kembali jual beli serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam kodir kembali kepada sendar sendar melebar kepada joyo masih joyo kepada nomor punggung 2 Rudy Rudy sonda kepada Tara namun dapat dimentahkan kembali saudara-saudara oleh pemain-pemain dari kedua sang sang kuryang bali nomor punggung 17 cukup cepat indra tidak ada kawan di sana lebih dekat kepada Agung pendek saja kepada Rian Jombang membangun serangan dari sektor belakang kerjasama kepada Muxin yang ke-7 adalah nomor punggung 12 Woyo masih Woyo kita saksikan mencari rekan mereka kepada Joyo, Joyo kembali berikan kepada Rudy dari sektor sebelah kiri kali ini Adi Kodir yang dituju namun saudara-saudara umpannya lebih dekat kepada pemain-pemain dari kesebelasan sang kuryang nomor punggung 2 Nano Nano maksudnya terhadap siapa kurang cermat dapat diambil Adi Kodir Kodir pendek kepada Nano kita saksikan saudara-saudara nomor punggung 4 dari sang kuryang Gimas Gimas melebar yang ditarik adalah nomor punggung 11 Edmanda lebih dekat kepada Jombang Jombang kependek pada Joyo Joyo kembali kepada rekan yang berputar-putar Kodir kali ini Kodir pendek kepada Joyo satu sontekan saja ke sektor sebelah kiri kita saksikan dari kesebelasan kudra harapan berputar-putar mencari ruang melakukan tembakan langsung namun arahnya sudah lakukan lemparan ke dalam kita berikan kembali nomor punggung 17 Indra melebar di sana terhadap pemain nomor punggung 9 kita saksikan Ian kalah dalam perebutan dan menalih pemain-pemain putra harapan terjadi kemelut kita saksikan perebutan bola dimenangkan oleh pemain putra harapan Kodir kali ini kerjasama kepada pemain nomor punggung 9 para kembali pendangan yang kira al-gawang saja untuk kesebelasan sang kuridaga gawang tengkeng akan meletakkan si kulit bundar kerikan sederhana dan akan melakukan pendangan gawang ini luki satu perkati pemain nomor punggung 9 para rumpan yang kurang akurat bersih keluar lapangan pertandingan oleh pemain nampaknya Coyo pemain nomor punggung 19 akan melakukan pendangan bebas dari bidang pertahanan sebelah kiri kesebelasan menghalangi pendangan dari kesebelasan putra harapan yang akan dilakukan oleh Coyo ini nampaknya segera-segera Coyo ancang-ancang langsung ke terakh 16 kita saksikan pendangan atau sumbukan pendangan yang diberikan kepada nomor Tunggung 4 dimas masih dimas kalah kita saksikan nomor Tunggung 17 indra indra berikan ke sektor sebelah kanan maksudnya dapat dipatahkan oleh banyak pemain-pemain putra harapan kali ini jenor-segera kodir lakukan tendangan langsung kita saksikan jauh ke depan nomor Tunggung yang ditutupi Dimas perbutan bola bukan dosakan satu pelanggaran tender kali ini sodorkan ke sebelah kiri maksudnya kepada pemain nomor Tunggung 2 Rudy namun bola Tunggung 22 akan melakukan menparan ke dalam Abdul Qadir yang ditutupi kembali kepada utik berikan lagi kepada Abdul Qadir angka kedera 16 dapat dimentahkan kembali oleh pemain nomor Tunggung 18 luki datang lagi perbutan satu pelanggaran dilakukan oleh tender dengan demikian segera-segera ada saksikan dari sektor sebelah kiri kirim kederaan 16 ada Rian Jombang yang mengalih oleh Muqsin ini Muqsin jauh ke depan jauh terkotasi pemain nomor Tunggung 16 sobar kembali dapat diambil alih putra harapan lewat Coyo kerjasama kepada Abdul Qadir kurang sempurna kali ini kembali kembali tidak ada rekan lebih dekat kepada dapat diamankan oleh rekan mereka nomor Tunggung 9 para kalau kali ini kalah-kalah perbutan kembali kemain-main alih ini kebola terah nampaknya terlampau sulit karena kondisi lapangan yang memang kekanan kita saksikan mengusut melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor Tunggung 9 para dan dihatai kartu kuning oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini sebesarah Mabat dan Abdul Qadir nomor Tunggung 31 Qadir akan melakukan terbentangan bebas dari sebelah diri bidang pertahanan dia orang saudara-saudara Tunggung yang akan melakukan tentangan bebas ini masih kita nantikan saudara-saudara sementara kami lihat ada tiga orang rekan-rekan langsung diri ke Jalan 16 mundur namun saudara-saudara tuntulan kepala Budi pemain nomor Tunggung 5 tadi saudara-saudara kembali menguasai bola berlebut bola dengan pemain nomor Tunggung 4 Tunggung 5 Tunggung 5 seterusnya senten bola ke luar lapangan pertandingan lemparan kepala coyok kali ini dengan kepalanya orang akhirnya utangnya lalu pemain pemain putra karaku lakukan kendangan spekulasi dari cara ilham terluit pandang dibelikan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada sebelah putra putra ya saudara-saudara kita kembali ke stajemen kembali kegatangannya telah menjalani